DPR RI mengumumkan perubahan kebijakan bagi anggota DPR RI periode 2024-2029, yakni tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dan diganti menjadi tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Indra Iskandar mengungkap keputusan ini diambil karena banyak masalah yang ditemukan di rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Menurutnya, penampakan rumah dinas DPR jika dilihat dari luar memang masih bagus. Namun, banyak masalah yang dialami anggota DPR saat menempati rumah dinas tersebut. Di antaranya banyak hama seperti tikus dan rayap, atap bocor hingga banjir jika musim hujan datang. Demi kenyamanan para anggota Dewan, Sekjen DPR RI mengatakan akan memberikan fasilitas tunjangan berupa uang tunai. Indra mengatakan perumahan akan dimasukkan dalam komponen gaji anggota DPR sehingga akan diberikan setiap bulan. Para anggota DPR juga diberikan kebebasan dalam menggunakan tunjangan tersebut. Sekjen DPR RI tersebut juga menambahkan anggota DPR memiliki tugas yang padat sehingga sudah selayaknya memiliki tempat tinggal yang nyaman. Kelihatan memang sedikit pusam ya, tapi kalau sudah lihat dari dalam ada beberapa problem yang tadi teman-teman semua lihat berkaitan dengan bocoran akibat atap gitu ya. Kemudian juga banyak rembesan kerusakan akibat pelambing pemipaan yang sudah cukup tua, memang bangunan di sini dibangun tahun 80-an. Kemudian juga kerusakan yang juga disebabkan akibat rumah bersebelahan itu saling, rembesannya saling bergerak. Karena tembok rumah DPR ini itu temboknya satu tembok. Jadi kalau rumah sebelah itu terjadi bocoran atau kelembapan pasti dia bergerak ke rumah sebelahnya. Dalam pemeliharaan rumah jabatan ini kami menggunakan aplikasi yang namanya perjaka. Perawatan rumah jabatan anggota kalibata. Nah dalam perjaka ini itu setiap hari keluhan-keluhannya rata-rata sekitar antara 10 sampai 15 keluhan lah dalam catatan kami. Tapi pada saat musim hujan keluhannya itu cukup banyak, banyak sekali akibat khususnya bocoran gitu ya. Nah dalam aplikasi kami keluhan yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan pelambing dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya. Hal lain lagi tambahan mungkin ini juga yang sulit diselesaikan yaitu masalah banyaknya tikus dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap. Rayap itu masif karena dulu kawasan ini memang kawasan tempat tumbuhnya pohon-pohon karet. Sehingga setiap tahun kami beberapa kali melakukan suntik anti rayap, tapi mungkin rayapnya disini lebih kuat dari anggota DPR. Jadi banyak sekali kerusakan-kerusakan di isi bangunan yang isinya dari kayu pasti rusak dalam waktu jangka tertentu. Nah ini yang sudah kami laporkan kepada pimpinan DPR dan waktu itu sudah dilakukan juga rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi sehingga di tanggal 24 kemarin diputuskan dan disepakati untuk kedepannya akan diberikan dalam bentuk tunjangan. Nah tunjangan ini tentu adalah bagian dari bagaimana cara kami memberikan layanan kepada Dewan karena persidangan-persidangan yang dilakukan kegiatan di lakukan Dewan itu sangat padat sehingga sudah selayaknya lah anggota-anggota Dewan itu bisa memiliki kunian atau tempat tinggal itu yang layak, yang tenang, yang bisa produktif dalam mengerjakan tugas-tugas konstitusinya. Nah ini yang menjadi concern kami dan tentunya berkaitan dengan hal tersebut kami sudah menindaklanjuti, kami sudah melakukan survei-survei sebagian dan bekerjasama dengan appraisal yang nanti akan melihat besaran yang paling realistis itu di tingkat apa. Kami tidak ingin berpretensi mencari nilai yang setinggi-tingginya apalagi serendah-rendahnya tapi yang paling realistis seperti apa keunian itu bisa menjadi tempat. Jangan lal Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.